Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Crime. Pemirsa, detasemen khusus 88 anti-teror menangkap tujuh terduga teroris yang terlibat dalam pengancaman terhadap Paus Franciscus saat berkunjung di Indonesia. Densus 88 juga mencita sejumlah barang bukti berupa logo suatu kelompok teroris, foto dan komentar ancaman, serta propaganda oleh para pelaku di media sosial. Tujuh terduga teroris yang ditangkap berinisial HFP, LB, DF, FA, HS, ER, dan RS. Mereka ditangkap di wilayah berbeda, yakni Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jakarta, dan Jawa Barat. Juri bicara Densus 88 anti-teror, Kombes Aswin Sireger, mengungkapkan ketujuh pelaku terlibat dalam memprovokasi berupa komentar seruan, pengancaman bom, hingga pembakaran gereja pada postingan di media sosial terkait kunjungan Paus Franciscus di Indonesia. Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes RD, Andri Mulan Caniago, mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, termasuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebar luaskannya. Setelah kita lakukan penyelidikan, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya. Sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut. Dan saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Karena ini sampai hari ini petugas-petugas atau penyidik di Densus masih terus mendalami. Karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media sosial. Dari kami, Polri, mengimbau untuk masyarakat pada umumnya dalam bermedia sosial tolong bijak. Bijaklah bermedia sosial, sharing sebelum sharing. Jadi kita harus mengetahui siapa yang memberikan informasi-informasi tersebut. Jadi jangan langsung sharing-mensharing sebelum kita menyaring. Kredibilitas yang memberikan informasi itu siapa.